Terima kasih buat coba-coba yang telah mencoba dan membawakan di rumah maupun di Sintayong. Dua nama sudah oke, Indra Syafri dan asisten Sintayong terbang ke Pelanda untuk pemain keturunan. Misi PSSI untuk menaturalisasi tujuh pemain keturunan di Belanda untuk membela tim Das Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 telah dimulai. Dimana Direktur Teknik PSSI Indra Syafri bersama dengan utusan PSSI Hamdan Hamedan dan juga staff analis tim Das Indonesia U20 Kim Jongjin terbang ke Belanda pada hari Rabu ini. Ketiganya bertolak ke Belanda untuk menemui tujuh pemain yang direkomendasikan pelatih tim Das Indonesia U20 Sintayong untuk dinaturalisasi. Menurut Mohamad Iryawan, ada dua nama pemain keturunan yang sudah setuju bergabung tim Das Indonesia U20. Ada dua nama yang sudah oke, sisanya masih pendekatan, kata pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu. Mungkin kamu bisa yakinkan ke keluarganya kalau dia dapuralisasi harus lebih baik dari pemain kita. Dan harus jadi pemain inti. Lanjut Iryawan Sebelumnya, Iwan Bule mengatakan bahwa tim Das U20 Indonesia akan menjalani training game atau TC yang kemungkinan akan dikelar pada Oktober ini. Untuk tempat TC sendiri masih ada beberapa opsi di negara Eropa. Sehingga patut dinantikan untuk kembali melihat bagaimana tagian dingin Sintayong merancang pasukan Garuda Nusantara untuk mentas di panggung Piala Dunia U20 2022. Menpora dorong perpanjangan kontrak Sintayong PSSI beri penawaran 4 tahun. Sintayong bak membangunkan Garuda yang telah lama tertidur. Keperhasilannya membawa tim Das Indonesia berbicara banyak di sepak pula Asia membuat Menpora RI Zainuddin Ambali mendorong PSSI memperpanjang kontrak Sintayong sebagai pelatih tim Das Indonesia. Zainuddin Ambali menilai skot Garuda masih butuh jasa pelatih asal Korea Selatan itu setelah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Karena beberapa agenda penting menanti tim Das Indonesia setelah bahasa bakti Sintayong habis. Di antaranya adalah bapak kedua kualifikasi Piala Dunia U2026 yang berlangsung sejak 16 November 2023 hingga 11 Juni 2024. Serta Piala AFF yang biasa digelar setiap 2 tahun sekali. Selain itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga mengaku puas dengan kinerja pelatih tim Das Indonesia Sintayong. Bahkan, pria yang akrab di sampah Iwan Bule itu mengatakan ada rencana PSSI memperpanjang kontrak Sintayong hingga 4 tahun ke depan. Meski begitu, semua keputusan ada di tangan Sintayong. Sesuai dengan analisa dan diskusi kami bahwa ada kemajuan pesan dari semua tim nasional yang dipegang oleh Sintayong. Sehingga minimal kami ingin memperpanjang kontrak Sintayong minimal 4 tahun, ucap Mohamad Iryawan. Sementara itu, agenda Sintayong bersama dengan tim Das Indonesia Sendior terdekat adalah Piala AFF 2022 yang akan dikelar pada 20 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023. Untuk itu, saat ini Sintayong diminta untuk lebih fokus ke persiapan tim Das U20 Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023. Tim Das Indonesia telah merampungkan dua laga uji coba, FIFA Match Day lawan Kurajao. Dimana dari dua laga tersebut, nama tim Mastrajat pun menjadi nama yang paling disarat. Pasalnya di laga pertama di KBLA, Mastrajat merasa menyumbangkan satu gol lewat Back Hill yang memperdaya para pemain bertahan Kurajao. Yakni, setelah menerima upah silang dari Pratama Arhan dalam kemenangan 3-2. Tim Mastrajat mencetak gol ketiga untuk tim Das Indonesia sekaligus jadi penentu kemenangan. Kebihawaian Tim Mastrajat pun berlanjut di laga kedua di Stadion Bekang Saripogor pada selasa 27 September. Dimana saat itu tim Das Indonesia menang 2-1 atas Kurajao. Tim Mastrajat lagi-lagi berhasil membuka keunggulan tim Das Indonesia pada menit kedua. Usai pertandingan, Dimas Mastrajat pun mengaku senang dengan kemenangan tim Das Indonesia tersebut. Dimas Mastrajat semakin senang usai bisa membuka gol di Stadion Bekang Saripogor yang jadi home base tim yang saat ini persikap pun 1973. Dirinya pun langsung pasang target, usai catang gol dalam dua kemenangan tim Das Indonesia atas Kurajao. Di mana Dimas Mastrajat sudah menargetkan ingin membawa pulang trofi piala AFF 2022 ke tanah air. Sementara itu untuk menuju piala AFF 2022 sendiri, Sintayo mengakui tidak akan menggelar TC dan laga uji coba lain untuk tim Das Indonesia. Juru taktik Asakura Selatan itu pun mengungkapkan alasannya. Sayu bersama tim Das Indonesia U19 akan adakan TC mulai 10 Oktober sampai 4 Desember 2022. Jadi tidak bisa menggelar TC untuk tim senior. Ujar Sintayong kepada awak media. Begitu juga uji coba, apalagi bukan termasuk FIFA Match Day. Jadi kita tidak bisa memanggil pemain abroad. Jadi tidak ada uji coba sebelum piala AFF 2022. Sambungnya. Jika demikian, tampaknya laga uji coba kali ini merupakan persiapan terakhir squad Garuda celang piala AFF 2022. Begitu sepak bola tanah air pun berharap tim Das Indonesia mampu meraih juara di turnamen pergengsi ASEAN tersebut.